Iya Zipana, terima kasih. Benar sekali saya masih berada di kawasan Pasar Minggu, tepatnya di perlintasan kereta api Pasar Minggu nih. Tadi juga sudah banyak kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang melintasi kawasan ini untuk memulai aktivitas mereka. Dan menurut informasi dari pemerintah, di tahun 2017 rencananya pemerintah akan menutup sekitar 14 perlintasan kereta api. Dan 14 perlintasan kereta api ini akan ditutup dalam 3 tahap, di mana tahap pertama yaitu perlintasan kereta api Pasar Minggu sendiri, perlintasan kereta api Pejompongan 1, perlintasan kereta api TB Simatupang, serta perlintasan kereta api Pondok Kopi. Dan memang perlintasan kereta api ini ditutup karena untuk memiliki tujuan untuk memperlancar dan juga memberikan ketertiban serta keselamatan pengguna jasa kereta api maupun pengguna jalan raya. Karena tadi banyak sekali nih Zipana, kendaraan roda 2 tentunya yang menerobos ke perlintasan kereta api ini. Padahal pelangnya sudah berbunyi. Jadi untuk dihimbau untuk tetap berhati-hati dan memang rencananya pemerintah ini akan menutup perlintasan kereta api ini. Uji cobanya pada awal April dan akan ditutup secara permanen di bulan Mei 2017 mendatang. Dan untuk kondisi lalu lintas di sini juga sudah cukup ramai Zipana, jadi dihimbau untuk tetap berhati-hati. Kembali ke Zipana.